Kita bisa cyber dan unitik merupakan sebuah jawaban Kedalam visi-visi UIN Sumatera Utara Oke, selamat datang Dan pengembangan bidang akademik Untuk di sendiri apetan Di arah minimisasi pulih-pulih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UIN Sumatera Utara Kita bertemu kembali dalam acara refleksi akhir tahun Dengan judul Perguruan Tinggi dan Perpustakaan di era digital Bersama Ibu Nur Hayati Kepala UPT Perpustakaan UIN Sumatera Utara Sekaligus Guru Besar TIKI Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di UIN Sumatera Utara Assalamualaikum Bu, selamat datang Kami mau tanya-tanya Bu Soal bagaimana Perpustakaan UIN Sumatera Utara Untuk mendukung percepatan adaptasi di era digital Karena Ibu kapasitasnya sebagai Kepala UPT Perpustakaan Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Dan apa yang akan dilakukan oleh Perpustakaan UIN Sumatera Utara Untuk mendukung percepatan adaptasi di era digital Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada HUMAS Yang telah memberikan kesempatan kepada Perpustakaan Untuk bincang-bincang pada hari yang berbahagia ini Menarik ya, dalam menghadapi era digital saat ini Itu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pada tahun lalu ya, telah melaunching website Library.winsu.ac.id Dan itu bisa diakses ya Di dalam website itu kita buat itu ada beranda Perkenalan tentang siapa aja Pustakaan UIN Sumatera Utara Kemudian disitu ada informasi ya E-resourcenya apa semuanya itu ditampilkan Jadi kami dari Perpustakaan itu Telah di dalam website itu Itu ada nanti e-journal Jadi e-journal itu bisa diakses oleh para mahasiswa Para dosen Itu yang sudah kita langgan itu adalah Emerald dan Okspot Jadi artikel-artikel terbaru Malah di tahun 2022 itu ada Itu ada artikel, jurnal-jurnal yang berkaitan tentang health Tentang kesehatan Tentang ekonomik Akutansi Kemudian ada tentang sains Itu banyak sekali ya Dan kita berharap ini memang dimanfaatkan betul oleh para dosen Dan juga para mahasiswa kita gitu Kemudian kita juga ada e-book Itu kita berlangganan itu ada sekitar 758 e-book Dan ini kita tambah terus ya Dan Alhamdulillah pada tahun ini juga kita ada langganan e-book juga Dan itu kita harap juga Agar membantu ya mahasiswa yang mencari informasi Karena apapun ceritanya Perpustakaan itu adalah berfungsi untuk memberikan berita-berita yang benar dan akurat Mungkin mahasiswa kita banyak yang mengakses Profesor Google ya Atau Mbah Google Tapi kan kita nggak bisa tahu apakah itu akurat atau tidak Ya benar-benar Jadi melalui adanya perpustakaan ini Itu ketika orang mengakses Mau buku, mau jurnal atau informasi lainnya Itu benar-benar yang akurat Dan bisa dipercaya Dan ini kan ketika mereka nanti membuat karya ilmiah Atau dosennya yang sekarang lagi Apa ya Semangat-semangatnya untuk bisa dapat Dikeluarkan artikelnya di Skopus Itu bisa mengakses gitu Dengan apa namanya E-jurnal, e-book yang udah kita langgan Dan malah kita juga mengadakan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nah ketika kita bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional ini Kita diberikan akses Kita beri akses Malah di dalam website itu kita taruh itu Ada PNRI Di e-resourcesnya itu Itu bisa kita akses Nanti ada akun yang kita berikan Dan itu luar biasa Ketika dibuka e-jurnalnya itu Itu ada Skopus, ada Taylor, ada Francis Jadi kalau misalnya dosen dan mahasiswa ini Betul-betul memang mau memanfaatkan website Perpustakaan Winsu itu Itu sudah Apa ya Berita-berita yang berkembang Artikel-artikel sudah banyak sekali yang bisa diakses Dan kemudian kita ada kerjasama dengan Lajnah ya Kementerian Agama Itu bisa diakses misalnya Buku-buku Juga sangat banyak Kemudian kita Kerjasama-kerjasama dengan lainnya Misalnya kita kemarin itu Ke UIN Bandung Itu mereka memberikan Coba masukkan buku-buku klasik Ya disitu bisa akses Misalnya Tibun Nabawi Itu kan sangat Seperti kitab-kitab turas Ya kitab-kitab turas Jadi Apa ya Itu makanya Dalam acara ini Saya sangat senang sekali Bisa hadir disini Supaya juga memang Humas bisa mempromosikan Kepada mahasiswa dan dosen-dosen kita Supaya memanfaatkan website itu Dalam arah menghadapi Digital ini Karena apapun ceritanya Informasi itu kan terus berkembang Jadi kalau kita orang perpustakaan itu Ada namanya Literasi informasi Literasi informasi itu kan adalah Bagaimana kemampuan Kemampuan seseorang Untuk mendapatkan informasi Mengevaluasinya Kemudian melihat Mana yang benar Mana yang tidak Dan tujuannya itu untuk apa Untuk seseorang itu Agar dapat bertindak bijaksana Jadi Kalau dia mengakses informasi-informasi Yang ada di UIN kita Nanti akhirnya kan kita berharap Mahasiswa kita Dosen kita Itu akan bertindak Wise actionnya Karena juga memang bu Dengan perubahan dunia yang cepat ini Kalau perpustakaan itu tidak adaptif Sebenarnya kan Perpustakannya juga yang rugi Dan universitas sebagai Sebagai scoop yang lebih besar Yang justru mendapatkan dampak Kerugiannya gitu Oleh karena itu mungkin Perpustakaan memang harus adaptif ya Sehingga perpustakaan itu lebih berdaya guna Lebih berdaya untuk menghadapi Tekanan arus informasi Baik online maupun offline Sehingga harus ada Apa ya Serangkaian Serangkaian kebijakan Atau policies Yang mungkin bisa Membuat perpustakaan itu Tidak lagi sekedar menjadi tempat Orang untuk belajar Tapi tempat orang belajar Berargumentasi Belajar membaca Belajar berargumentasi Belajar berpikir secara kritis Dan lain sebagainya Oke Bu Pertanyaan berikutnya adalah Kira-kira Bu Tantangan apa ya Bu Yang perpustakaan Queen Sumatera Utara hadapi Dalam menghadapi Era digitalisasi Karena kan perpustakaan Tidak bisa lagi Menerapkan pola-pola lama Dia harus Ikut Mau gak mau Dalam arus Perubahan Arus informasi itu Ya Memang Semakin Apa ya Semakin Perkembangan zaman itu Yang perpustakaan juga harus berubah Kalau dulu Orang hanya Menyediakan di perpustakaan itu Dalam bentuk Buku cetak Gitu ya Tapi kalau sekarang Gak bisa seperti itu Kita harus mempersiapkan Malah Ada ruang yang kita akan persiapkan Ini alhamdulillah ya Perpustakaan kita kan juga Terus berubah Untuk terus memberikan Pelayanan yang terbaik Karena inti dari perpustakaan itu Adalah bagaimana memberikan Pelayanan yang terbaik Pelayanan yang terbaik Bagi perpustakannya Jadi Kita Apa namanya Dalam menghadapi Tantangan itu Ya banyak sekali Apalagi sekarang ini Mahasiswa kita itu kan Terkadang Mereka Malas untuk membaca Buku yang dalam bentuk Cetak Ya cetak Gitu ya Dan mereka kan Anak-anak millennial itu kan Semua digital Bagaimana melalui HP-nya Mereka bisa Mengakses Juga kita udah Kasih aplikasi itu Untuk bisa mengakses Dari HP Terutama yang Buku-buku E-booknya itu ya Bisa diakses Itu makanya Kami berharap Website kami itu Itu udah menjelaskan segalanya Gitu ya Udah menjelaskan segalanya Bagaimana misalnya Kalau ada masalah Itu ada WA Yang kami ini Nanti akan dijawab langsung Misalnya mereka Tidak bisa mengakses Mau masuk ke perpustakaan Semacam helpdesk Iya helpdesknya itu Itu kami berikan Kemudian juga Tantangan berikutnya adalah Ya perpustakaan kami Juga harus memberikan Pelayanan-pelayanan secara Digital juga Online Misalnya Kemarin kami meluncurkan ya Tahun lalu juga Sipusaka Sipusaka itu adalah Bebas perpustakaan online Yang diluncurkan Itu kan Apalagi agak menyinggung sikit ya Kemarin itu covid kan Orang kan gak bisa ini Jadi kita bagaimana Tetap selamat Dan kita tetap bisa Istilahnya setiap orang Diberikan pelayanan yang terbaik Dari perpustakaan Tetap bisa mengakses Pelayanan perpustakaan Kemudian kami kemarin itu juga Telah memberikan Pelatihan juga ya Untuk Para pustakawan Bagaimana menggunakan Misalnya Pengembalian dan Peminjaman secara mandiri Jadi orang misalnya buka Bisa gak Pinjam buku ini Ada enggak gitu Sebenarnya kalau dibuka Website itu Kita bisa tahu nanti Ini buku ini Dimana Kita udah berusaha Untuk sampai ke situ ya Karena kan kita mengetahui Perpustakaan kita ini kan Ada di beberapa tempat Ya Yang perpustakaan Ada di Pancing Di sini Dalam lulu Iskandar Kemudian Dan memang di sini Dihususkan Kalau buku cetaknya itu Untuk yang Mahasiswa Yang fakultas Agama Misalnya FITK Gitu ya Kemudian Dakwah Gitu ya Lebih ke situ Kemudian Ya Kemudian ada yang Dituntungan Itu lebih memang Buku-buku cetak Yang kita Drop Yang kita sediakan Di sana itu Adalah yang lebih Kepada Yang umum Ya Misalnya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Gitu ya Kemudian Saintec Di sana ada lagi Fakultas Ilmu Sosial Nah Dalam menghadapi itu juga Tantangan kami adalah Kami juga tertantang ya Istilahnya mencoba untuk menambah-menambah koleksi perpustakaan Jadi kita Alhamdulillah Tahun ini itu mendapat bantuan hibah dari perpustakaan nasional Indonesia Ya Di Jakarta Itu memberikan hibahnya itu seribu buku Ya seribu buku Dan itu siap layan Jadi mereka udah kasih buku siap layan tinggal kita taruh di koleksi kita Kemudian mereka juga memberikan Tiga visi komputer Jadi Subhanallah ya Luar biasa ya Untuk membackup perpustakaan kita Yang perpustakaannya itu ada Di kampus Pancing Tuntungan Malah ada di Pasca Sarjana Gitu ya Dan ini kita juga berusaha ada di Tebing Tinggi Nah Jadi kan Kalau nggak kita cari hibah-hibah ini kan Buku-bukunya kan akan sikit sekali Gitu ya Tapi dengan era digital Sebenarnya mereka bisa mengakses dari website itu Gitu ya Kemudian kita juga berusaha mendapat dari Bantuan dari Pelindo Kemarin baru tiba Itu 500 eksemplar buku Dan buku-buku yang kita minta itu ya Dari perpustakaan nasional Dari Pelindo Itu buku-buku yang umum Karena kan ini Fakultas baru kita kan masih minim ya Jadi kita minta tentang Kesehatan masyarakat Tentang finance-nya Tentang Apa Social science-nya Itu kita minta Apalagi ini UIN Sumatera Utara kan akan membuka fakultas Prodi kedokteran Nah itu kita udah berusaha untuk Meminta hal-hal yang terkait dengan Kedokteran juga Dan alhamdulillahnya itu Bantuan dari Pelindo Bukan hanya buku itu aja Mereka juga memberikan laptop Kemudian komputer Dalam bentuk visi Juga ada rak buku Ada loker Kemudian ada Banyak hal ya Yang diberikan Jadi Ini adalah Hal-hal yang kami lakukan Untuk Menghadapi Istilahnya kebutuhan Mahasiswa kita Juga dosen kita Yang Apapun ceritanya Ilmu itu kan terus berkembang Kebutuhan juga berkembang Kalau kita hanya memadai Dengan yang kita peroleh Dari pengadaan dari UIN sendiri Itu gak cukup Karena kan UIN sendiri kan banyak kebutuhan Pakultas semuanya apa Jadi Dan insya Allah Kita juga akan Terus berusaha ya Untuk mencari Bantuan-bantuan dari CSR lainnya Itu Ketiga kami Kerjasama ke UGM Gitu ya Itu ada ruang bagus Ruang kolaborasi Jadi bagus sekali dalamnya Internetnya kencang Apa semuanya Terus kita tanya Ini Bantuan dari mana Ini dari pengadaian Nah dari situlah kami mengetahui Jadi Sebenarnya ketiga kami mengadakan Kerjasama Dan kunjungan ke Ke universitas Ke perpustakaan-perpustakaan itu Ya intinya disitu Kita mau cari peluang Dapat hibah dari mana ini Gitu ya Dan Dan masa Kami ini ya Kita berusaha untuk Memang kerjasama itu Lebih kepada universitas Yang Yang trend Yang trend di Indonesia ini Misalnya Ke UGM Gitu ya Kita cari Dan kemudian kita manfaatkan Narasumber-narasumber dari UGM Gitu Supaya memang Ya bukan hanya Kita kan ini Peningkatan itu kan Bukan hanya untuk Mahasiswa dan dosen aja Tapi juga untuk Pustakawan kita Gitu ya Kemudian kita kemarin itu ke Yarsi Ya Yarsi itu universitas Yarsi Kita ke perpustakaannya Dan itu khusus memang Lebih fokus mereka itu Yang paling terkenalnya itu Fakultas kedokterannya Ya Ini kan Dalam rangka menyahuti Win Sumatera Utara Membuka Fakulta Prodi itu Semua itu kan dilakukan Agar Kita bisa mengejar Mengejar Kita gak bilang itu Ketertinggalan ya Mengejar Percepatan adaptasi Itu Karena memang Perpustakaan itu kan penting Bagi keberlangsungan Universitas Beberapa tahun yang lalu Mungkin pernah Kita disebutkan Sebuah adagium Bahwa perpustakaan itu Adalah jantungnya Perguruan tinggi Nah menurut ibu Kira-kira dengan Yang sudah dilakukan Di UPT Perpustakaan Win Sumatera Utara Seberapa tinggi sih Tingkat dependensi Sifritas Akademik Terhadap perpustakaan Wah tinggi Kalau kita lihat Tinggi sekali ya Ini aja setelah Berakhir masa covid itu Itu mahasiswa Sangat antusias Untuk datang Perpustakaan Dan yang kita harapkan Itu juga adalah Dosen-dosennya ini Jadi kalau kita lihat Ya mungkin Kesibukan dosen-dosen juga Tapi langkah baiknya Dosen-dosen bisa Memanfaatkan juga Fasilitas yang ada Di perpustakaan Itu misalnya Di tuntungan itu Memang Di lantai empatnya itu Ada memang ruang-ruang Tersendiri Untuk dosen Misalnya Mereka mau menulis Mau mengerjakan Misalnya ada Pekerjaan Yang mau Apa Ngecek Misalnya mahasiswa Tugas-tugas mahasiswa Atau webinar kali ya Dan malah Kalau misalnya Dosennya bingung Ini mau istirahatnya Dimana gitu ya Silahkan aja datang ke perpustakaan Dan kita nanti Berusaha ya Di pancing ini Kita akan buat Di lantai satunya itu Ada Itu kan sebenarnya Sudah lama kita inginkan ya Profesor Korner Mungkin akan dimulai dari Kornernya Apa namanya Almarhum Profadil Lubis Itu akan Menghibahkan Buku-buku ke sini Cuman ini kan lagi Perbaikan tuh Perpustakaan Dan kemarin Ketiga kunjungan juga Alhamdulillah Kita diajak ya Dengan pimpinan-pimpinan Tinggi di Uwin ini Untuk Bertemu dengan Wagub Itu Alhamdulillah Kita minta Supaya ada Misalnya Haji Anif Korner Jadi sebenarnya itu Hanya untuk memotivasi Bagaimana Mereka bisa lihat Seseorang yang Salah satu Orang yang berpengaruh Di Sumatera Utara ini Bisa survive Dari nol Kemudian bisa menjadi Seseorang yang Luar biasa Alhamdulillah Kemarin itu Sudah diiniin ya Karena memang Kebijakan-kebijakan Yang diambil Untuk perpustakaan Itu kan Hujunya agar Sifitas akademik kita itu Terikat Atau Depend mereka Terhadap Perpustakaan Itu Sehingga mereka Merasa nyaman Bahwa ke kampus Itu tidak hanya Tempat mereka Untuk mengejar Nilai dan ijazah Saja Tetapi Mengejar Peningkatan Kemampuan Peningkatan ilmu Pengetahuan Berpikir Kritis Berargumentasi Yang baik dan benar Harapan Kedepannya gimana Sebagai pengolah UPT Perpustakaan Unismat Harapan kedepannya Memang kami Dari UPT Perpustakaan Karena ini Merupakan Perpustakaan Perguruan tinggi Perhatian besar Dari para pimpinan itu Apa ya Istilahnya harus Lebih lah Kepada Perpustakaan Karena tadi yang Udah dikatakan Karena Perpustakaan itu Merupakan jantungnya Sebuah universitas Jadi kalau udah namanya jantung Ketika dia collab Collab semuanya Collab semuanya Gitu ya Dan Dan kita Alhamdulillah Di website itu Kita tahu Ternyata website kita itu Tidak hanya dikunjungi Dari Indonesia sendiri Termasuk kalau kita lihat itu Kunjungan visitornya itu Itu ada dari Amerika Dari Kanada Dari Amerika sudah hampir 500an sejak kita membuat Website sendiri Sudah punya layanan Statistik Visitor Sudah punya Sudah punya Kemudahan disana bisa Lebih menenangkan Gitu Ininya Oke Terima kasih Ibu Nur Hayati Kepala UPT Perpustakaan UIN Sumatera Utara Sekaligus juga Guru Besar Fiki Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Atas Berbagai macam paparan Tentang kebijakan Perpustakaan Untuk mendukung Percepatan adaptasi Era digitalisasi Bahan Bacaan Saya rasa cukup Pembahasan kali ini Terima kasih Sahabat UIN Sumatera Utara Kita berjumpa kembali Dalam lain kesempatan Pada acara refleksi Akhir tahun Kami ucapkan sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh